Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di media sosial hari ini Begitu ramai Cuitan para netizen yang membahas tentang Peristiwa penusukan Yang dilakukan oleh anak muda Usia 20 tahunan Itu tentu dengan serta-merta di respon Oleh para netizen sebagai sebuah Sebuah aksi pesanan Sebuah aksi yang Diorer oleh pihak tertentu Untuk menciderai Atau bahkan mungkin melakukan pembunuhan terhadap Sheikh Ali Jaber Hati kita mendidih Karena melihat ustaz kita Ulama kita yang menebar Kebaikan yang menebar ilmu Untuk umat Islam di Indonesia Kemudian dengan serta-merta Dicedarai oleh seseorang Yang kemudian dipertanyakan motifnya apa Perbincangan publik Mengarah tentu pada sebuah Aksi pesanan Untuk mengacaukan umat Islam Tapi alangkah baiknya Kalau kita tidak terlebih dahulu Menuga-duga Tidak terlebih dahulu Berprasangka Sekarang kita bahas Kalau memang ini sebuah pesanan Maka Tentu ini adalah sebuah perbuatan Yang sangat-sangat keji Sangat-sangat diadab Dan Harus Segera diusut Sampai pada siapa Yang memberikan order ini Kan gitu ya Karena kalau sampai pada orang itu saja Iya percuma Maka Kejadian-kejadian berikutnya Akan terulang Seperti yang pernah kita dengar juga Di waktu-waktu yang sebelumnya Terhadap para ulama Terhadap para ustaz Tapi kalau Misalkan Orang ini memang mengalami Gangguan mental Gangguan kejiwaan Maka ini tentu harus Dibuktikan dengan Pemeriksaan yang Komprehensif Bukan hanya oleh psikiater Tapi juga oleh psikolog Bukan hanya dari satu penilaian Tapi dari beberapa penilaian Sehingga nanti dicapai Sebuah penilaian Pengukuran yang memang Bisa dipertanggungjawabkan Bukan sekedar klaim sepihak Nah karena Kemudian warga menjadi rasah Rakyat Indonesia Terutama kaum muslim Menjadi rasah Bagaimana umat Islam Semakin hari Semakin ke sini Nampaknya selalu Mencoba terus Untuk diangkat Mencoba untuk terus Dipermainkan Dengan berbagai Kebijakan Dengan berbagai Tuduhan-tuduhan Ini salah satunya Oleh para buzzer itu Tentu jelas Peristiwa ini Sangat kita sesalkan Karena kita tahu Seh Ali Jabir adalah Ulama yang Sepengetahuan saya Tidak pernah Mengkritik pemerintah Bahkan selalu Membantu program-program Pemerintah Mulai dari zaman Pak SBY Sampai zaman Pak Jokowi Sekarang Beliau terus Membantu Termasuk dalam Proses penanganan Pandemik Beliau sampai Ceramah ke jalan-jalan Untuk menyampaikan Bagaimana pentingnya Sosial distancing Pentingnya Pakai masker Pentingnya Cuci tangan Dan seterusnya Tapi kalau kemudian Ini Disasar juga Maka tentu Logikanya Begitu ya Ulama-ulama yang Kritis Bisa jadi Harus jauh Lebih berhati-hati Lagi Karena sebuah antisipasi Tentu saya kira Baik-baik saja Untuk kita lakukan Bahkan termasuk Kita semua Rakyat Dilata Tapi kalau memang Dia mengalami Gangguan mental Gangguan kejiwaan Benar Secara pengukuran Yang Komprehensif Dan validitasnya Bisa dibuktikan Maka Saya kira Kita harus Lebih berhati-hati lagi Terhadap para ulama Terhadap Para kaum Cerik pandai Karena kita Membutuhkan Mereka Untuk membangun Indonesia ini Karena kita Sedang Berusaha Mencoba Untuk terus Bangkit Dari keterperukan Ini Maka saya kira Kepolisian Harus lebih Memperhatikan Para tokoh-tokoh Bangsa Terutama para ulama-ulama Para ustad Ini harus dikawal Jangan sampai Kejadian ini Terulang Dan mudah-mudahan Kepolisian juga Fair Dalam Memeriksa Pelaku ini Karena Ini sangat ditunggu-tunggu Dan Harapannya tentu cepat Cepat terungkap Jangan sampai Seperti kasus novel Baswedan Yang kemudian Menjadi Berbulan-bulan Sampai pindah Tahun Sampai akhirnya Kemudian Hasil pengadilannya pun Seperti yang lucu-lucuan Harapannya Untuk yang ini Tidak terjadi demikian Tapi Untuk Bagaimana Orang-orang Teman-teman Sahabat semua Yang masih Dibingungkan Dengan Ini sebenarnya Gangguan jiwa Atau enggak sih Atau malah Penting enggak sih Kita bahas itu Mari kita dengar Ustad Dudi Mutakin Akan Menjawab tentang Kegelisahan kita Semua ini Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Penusukan Sheikh Guru kita Ali Jabir Luar biasa Sakit jiwakah Tanya kepada orang Di sekitarnya Apakah memang Ada gangguan mental Lainnya Atau Terhimpit oleh Kebutuhan hidup Wallahualam Tapi yang jelas Itu terjadi Oh Kalau sakit jiwa Mungkin dia sudah Melakukan berulang Kalau tidak sakit jiwa Terlalu risikan Dengan resiko Atau disuruh orang Dengan jaminan Keamanan Wallahualam Tapi yang jelas Selalu berlindung Kepada Allah Dan kita Tingkatkan kualitas Akhlak Mulia kita Sampai Apapun bahasa kita Akan didengar Oleh Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kita semua Dilindungi oleh Allah Dan bangsa ini Dilindungi oleh Allah Dari Perpecahan Tentunya Dari Tangan-tangan Orang yang Tidak bertanggung jawab Sakit jiwa atau tidak Tanya ke tetangganya Assalamualaikum Merahmatullar Gat